Terima kasih. 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 Seolah mengingatkan kita alter ego yang selesai dengan lustriknya kemarin. 5 xion harcia bisa lebih mudah untuk melawan escape tapi Khalid sirpai membawakan salah satu hero XP lane yang bahkan pernah mendapatkan first blow tercepat ketika bertemu dengan begini alpha. TJ Khalid on the floor kali ini akan berdasarkan 0 poinnya sama seperti di game yang sebelumnya. Oke, Heiss Amor akan coba dipancing. Oke, Heiss Amor akan coba dipancing. Untuk ke arah belakang. Watch out for defensive. Sally menemukan ke point. Masuk di simitnya. Di depan sana akan coba dipanen double kill. Sally point, the miracle point. Dari EXP nya dan Vincent mau mencoba sekarang. Oke, nampaknya percobaan gagal bisa terperangkap. Brady Sesto, TJ Khalid on the floor. Berada di depan sana para pasukan dari alter ego mendapatkan Vincent. Bayarus menegar belakang karena kalau dia langsung melakukan quick and start di depan sana dia tidak bisa. Jungle yang dimiliki para pasukan dari Melancier. Vincent, setengah darah dimiliki. Rasih merasih menangkap. Sally point, the miracle point, the next event. Instant pickle terjadi. Suello akan menjadi korban kedua. Kenampaknya tidak. Udah dapetin Vincent. Dapetin parpa-parpa bulu. Ini levelnya semakin jauh lagi akan sembuh. Oh, ho, ho. Alkosis never didapet. Tapi dipaksa serpain. Lihat, dia lompat gala. Watch out for defensive. Aduh. Spain masih bertahan dengan quick and start. Tapi di depan sana dia akan coba disumpah. Akan setempat point kill didapatkan. Esamor. Gagal didapatkan oleh suara Rasih. Tapi ternyata pemaksaan point kill terhadap Vincent. Sosokers yang mencoba untuk membantu menyelamatkan. Karena kalau tadi juga Vincent tidak aktif. Pasti beda terperagam. Baik, Sabor. Waduh. Waduh, last hand. Pecap begitu saja. Roar. Nino masih ditahan. Roar-nya. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Itu hanya basic attack. Dua tembakan Profesor dan Pabulum. Wow. Apapun yang terjadi dari di game yang pertama. Dibalaskan di game yang kedua. Bedanya. Sudah ada satu point kill dan Consil. Nampaknya Rasih telah bermain dengan Consil. Game yang terdeteksi begitu saja. Mendapatkan satu point kill dari Koss. Watch out for defensive. Tapi Nino di sana terperagam dengan adanya tembok. Parir. Membuat dirinya hilang dan Kars. Flicker for defensive. Mau tidak mau David Nino terlalu besar. Dan bahkan. Alterico. Masih cabut ke pertahanan. Dan memaksa game ini dengan selesai. Shot top terjadi. Alterico tidak boleh memaksakan kandang mereka seperti biasa. Mereka harus riset kembali. Karena kalau mereka memaksa. Hampir, Ji. Iya, hampir. Tapi nampaknya di sana waktu yang sangat mahal diberikan oleh Heshamor. Quello akan coba di kamar. Dan lihat Razi. Bersama dengan Undir Pendaca. Vincent. Menumpah ke Quello. No high ground defensive. Ini pencana. Usung Rebellion. Para pasukan dari Alterico. Mereka memaksakan endgame. Dengan adanya tiga orang tersisa. Tidak ada wind of nature. Dengan ada blessing duit. Mempunyai Rebellion. Bertahan. Razi kembali bersinar. Ganti rumah sana. Desibet instant point. Satu poin kehelan. Dan Kars. Cuma bisa nahan badan. Alterico. Memaksa. Menuju ke game. Yang ketiga. Wow. Instant karma. Di game yang pertama mereka disiksa. Di game yang kedua. Rebellion disiksa bro. Aku sih lihatnya. Banyak sih efeknya. Yang pertama gini. Yang pertama early game yang berjalan. Ini benar-benar jadi jawaban atas Alter Ego. Dan Rebellion Zion tidak menemukan jawabannya. Yang kedua. Ketika di Lord. Alter Ego tidak mengincar Lordnya. Mereka hanya memaksa Swylo keluar dari zona nyamannya. Memang keluar dari zona nyaman bisa menjadi sebuah jawaban. Tapi ternyata. Malah menjadi malah petaka. Tiba-tiba Swylo tertangkap. Dan wah. Wah. Lebih agresif. Oh. Mereka ingin berantem full. Oke lihat. Rasi yang ada. Ternyata dengan prediksi kali ini. Oke. Coba dipasang Vincent. Acara Mortal Kombat untuk muncul ke arah belakang. Gak akan strike. Menuju ke arah Vincent. Tapi ternyata fight. Gagal. Menapakan Vincent. One start. Flicker one start from Rasi. Wernyata membalikkan keadaan dengan desimet yang dimilikinya. Mendapatkan satu poin ke atas. Tapi buying time coba dilakukan. Tujung ke arah depan. Dua team fight terjadi. Perbedaan telah terlihat. Gagal. Gagal coba untuk melakukan flaking. Nasuh adu retribusi yang akan terjadi. Dan salib Boy. Berhasil take over. Satu kali Dino. Perfect Turtle. Untuk perempat kereme. Lihat-lihat Pai. Coba-toboh memberikan damage di San Torang Shire. Hilang begitu saja. Satu poin kila sangat mahal. Tapi Dino. Belum memiliki damage yang mensimal untuk bisa mendobrak. Sang banteng biru. Tapi setidaknya itu. Mula di bawah. Oke. Tapi di depan sana Nino. Masih coba untuk bertahan dari Hai Samor. Hai Samor tidak mau tahu terburu-buru di depan sana. Ada Pai. Berubah dapatkan melakukan omgul perangkat. Masih ada sprint. Wajat more defensive. Vincent hampir terperangkap. Tapi nampaknya malah Pai. Yang harus menjadi korban keganasan dari Rebellion. Selly Boy yang akan coba untuk batu ke dalam belakang. Para pasukan dari Alter Ego. Mereka akan memaksa bakar retribus setelah dikeluarkan oleh Selly Boy. Guys. Audi TZ menggunakan flickernya. Tidak bisa ditumbangkan. Selly Boy menandat berjata. Scars. Gagal. Menangkap Selly Boy karena dua punch terhadapkan. Ini kerugian di tangan Alter Ego. No sword skill Pai. Cuma hanya robot biasa. Bahkan Audi TZ tahu akan hal itu. Reward perempuan serahkan. Coba dibuka. Udah ke arah belakang. Udil. One last hit. Tapi masih bisa tumbang. Menuhi perempuan Blackheart. Kali ini tidak ada. Tapi ternyata di sana. Audi TZ berhasil membuka semua jalan untuk Vincent. Kongsangkang strength. Well the blessing went from my summer. Membuat Dino. Kali ini yang cuma bersama dengan Selly Boy. The Miracle Boy. What? Out. Rewardensian. Keluar. Dekat terlalu memaksakan melakukan teamfight di Lord yang kedua kali ini. Berpaskan dari Alter Ego. Mereka terperangkap di depan Selly by The Miracle Boy. Masih bertahan. Langsung ada Pai. Tapi ternyata teamfightnya membuat Vincent bebas. Pai yang berbunuh karena belakang. The blessing went from my summer. Mopor-mopor rendahkan. Mencapai satu poin kill. Dua hilang. Ini pencara. Bencana. Nino dikejar begitu saja. Nino harus mundur. Nino. Nino terperangkap Selly Boy. Dan bahkan Udil cuma punya feather A-strike. Tiga. Melawan lima. Ini bencana Papulu. Wow. Martis. Kesatria bergitar. Siap untuk membuat harimu bergetar. Dan itulah yang sudah terjadi. Karena siapapun tadi dikejar. Dan ini dia. Oke bakal coba di masa Udil. Tumpang. Tidak ada iklan di pensil. Ini bencana. Wardenya tidak ada yang bisa bikin. Ini Nino sakar atau mau. Audi TZ masih punya flicker. Para pasukan dari Alterico. Mereka akhirnya. Ada Pai dan juga Rashi. Yang mencapai melakukan defensif. Tapi tidak ada high ground defensif. Ini membuat sebuah selain bisa dimanfaatkan. Dapatkan Nino. Raur. Mengera belakang. Kas melakukan defensif. Lasset 24 defensive. Liat terbuka dengan sangat bebas dari Pai. Setidaknya menangkap Vincent. Tapi Vincent masih bisa mundur. Alterico. Mereka bertahan semaksimal mungkin. Tapi tidak ada Nino. Dan bahkan Rebellion. Sang panceng biru. Berhasil memenangkan dua periode atas Alterico. Dua periode. Tiga kali win streak. Semuanya tidak berarti di depan Rebellion. Xion dan Swello. 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 Shhh. Gata Swello. Shhh. Take your time Swello. Take your time Swello. Di hari kemenanganmu kali ini. Tapi sang panceng biru. Benar-benar menunjukkan. Kalau tanduknya terlalu tajam. Tunggu.